Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru bagi anda KPMPKH dan PPNT Pemegang kartu KKS Merah Putih Yang sampai saat ini Masih menanti-nanti Pencairan bantuan PKH Tahap 1 Dan PPNT Tahap 1 Alokasi bulan Januari dan Februari Ini dicairkan Ada informasi yang harus diketahui Bahwa pencairan uang bantuan PKH Dan PPNT Tahap 1 Ini akan segera disalurkan oleh Kemensos Melalui PT.Pos Indonesia Dan melalui Bank-Bank Himbara Seperti Bank BRI, BNI, PTN Mandiri Maupun Bank BSI di berbagai daerah Dan pada bulan Januari ini Merupakan bulan pencairan Bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 Di awal tahun 2024 Bagi KPM yang merasa sudah cair Selama tahun 2023 kemarin Cairnya lancar Tidak ada masalah Saya doakan Semoga pada pencairan Bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 Di awal tahun 2024 ini Semoga bantuan PKH dan PPNT Anda Masih akan lancar cair Cairnya sesuai komponen Tidak berkurang sama sekali Dan pada kesempatan di pagi hari ini Saya akan menginformasikan Terkait hasil cek saldo Kartu KKS Merah Putih Pencairan bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 Alokasi bulan Januari dan Februari tahun 2024 Pada hari ini Apakah sudah mulai dicairkan bantuannya atau belum Kira-kira sudah ada saldonya atau belum Pada pagi hari ini Para KPM ini wajib simak sampai selesai Dan tidak perlu bolak-balik Mengecek KTM Cukup melihat hasil pengecekan saldo Di video ini saja Dan berikut langsung saja Hasil cek saldo pencairan bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 Di awal tahun 2024 Pada hari ini Kira-kira sudah ada saldo yang masuk atau belum Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama Sebelum kehasil cek saldo bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 dipublikasikan Ada informasi penting yang harus diketahui terlebih dahulu Oleh semua KPM, PKH, dan PPNT Perlu diketahui bersama Pencairan bantuan PKH dan PPNT tahap 1 Ini akan disalurkan Sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pusat Ini akan disalurkan di antara bulan Januari, Februari, atau di bulan Maret Untuk para KPM, PKH, dan PPNT Ini harap bersiap dan selalu bersabar Kapanpun uang bantuan PKH dan PPNT tahap 1 dicairkan Yang penting bantuan masih bisa cair Dan berikut langsung saja Hasil pengecekan saldo kartu KKS Merah Putih Bantuan PKH dan PPNT tahap 1 pada pagi hari ini Sudah dicek saldonya ternyata masih kosong Masih 0, belum ada tanda-tanda pencairan Saya selalu menghimbau bagi Anda KPM, PKH, dan PPNT Diharapkan untuk jangan terburu-buru dulu Untuk mengecek KTM Ataupun ke agen Karena proses pencairannya ini belum dimulai Ini sudah ada buktinya saldonya masih kosong Kita sudah ketahui SP2D Surat cair PKH dan PPNT tahap 1 termin 1 Itu belum diturunkan surat cairnya dari pusat Hal ini yang menyebabkan pencairan PKH dan PPNT tahap 1 Itu belum dimulai dicairkan hingga saat ini Para KPM harap untuk bisa sabar Ini hanya bantuan Dan bantuan pasti akan segera dicairkan Dalam waktu dekat di awal tahun 2024 ini Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya